Bupati Tanah Bumbu, Mardani Haji Maming, mengunjungi dan bersilaturahmi ke warga Dayak di Dusun Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Satui. Selain bersilaturahmi dengan warga dan Dewan Adat Dayak, Kecamatan Satui, Bupati juga bertindak sebagai penengah permasalahan lahan antara warga dengan PT Batu Licin Bumi Bersujud yang sedang membangun perkebunan. Pada kesempatan itu, Mardani Haji Maming menyerahkan bantuan Rp25 juta kepada Dewan Adat Dayak untuk menyelenggarakan acara aruh adat yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Atas fasilitasi yang dilakukan oleh Bupati, pihak perusahaan perkebunan akan merealisasikan tuntutan warga atas lahan yang akan dijadikan plasma. Di samping itu, pihak perusahaan juga berjanji akan memberikan bantuan Rp100 juta untuk pembiayaan acara aruh adat. Ketua Adat Dayak, Kecamatan Satui, Badrian Syah mengungkapkan pihaknya mempertahankan tanah adat dayak milik warganya. Sedangkan perwakilan PT Batu Licin Bumi Bersujud, Sohibul Vila, mengatakan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Bupati terkait tuntutan warga dan akan berusaha mengikuti arahan Bupati. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto dan Imi Suryaputra, Metro TV, Kalso.